Intro Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalimantan Barat menggelar tausiah kebangsaan pada pengajian yang digelar di Basjid Koirul Iksan Pontianak. Dalam tausiah kebangsaan yang dihadiri ratusan keluarga besar LDII tersebut dihadiri Kepala Badan Itulajar Negara atau BIN Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Rudi Teranggono yang sekaligus menjadi pebicara. Dengan tema penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam rangka cegah tangkal ideologi transnasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, Minggu 25 Desember 2022, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kalimantan Barat menggelar tausiah kebangsaan yang diikuti ratusan jamaah. Dalam tausiah kebangsaan pada pengajian di Masjid Koirul Iksan Pontianak ini, hadir sebagai pembicara Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Rudi Teranggono yang memuji komitmen kebangsaan LDII yang terus berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di Kalimantan Barat, Jenderal Bintang 1 Polisi ini menyebut persatuan dan kesatuan di Kalimantan Barat ini cukup tinggi, namun ia merisaukan marknya ormas-ormas kesukuan yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, sehingga mengganggu dinamisasi kehidupan sosial di masyarakat, sehingga mudah terpacu, terpicu, dan emosional yang membawa suku dan agama untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga perlunya ormas kesukuan untuk kembali lagi kepada terahnya untuk membangun budaya. Tentunya kita di saat ini akan menghadapi bonus demokrasi dari generasi milenial, generasi alfa, dan generasi Z. Nah ini generasi yang tadi saya sampaikan bahwa pasca reformasi, keinginan-keinginan negara-negara besar dan negara-negara itu memberikan paham demokrasi bebas-bebasnya ini harus kita pagari. Dan itu tentunya tidak sesuai dengan akar budaya kita, tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang toleran dan lain sebagainya. Nah ini yang harus selalu kita tanamkan sehingga kita tidak menjadi negara yang mudah dipecah belah, negara yang mudah diinfiltrasi oleh kepentingan-kepentingan nasib. Karena Indonesia merupakan bangsa terbesar, market terbesar, karena rakyatnya di belahnya yang terbesar. Sehingga mereka berlembut-lembut di sumber daya alam, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itu jangan sampai kita dikuasai mereka, kita harus pintar. Anak-anak muda kita, generasi-generasi kita, orang-orang tuanya bisa memberikan turunan dengan selalu menanamkan nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai persatuan, hingga wawasan kebangsaan. Kami warga besar RDI pengen menambah kewawasan terkait untuk nilai-nilai kebangsaan yang saat ini memang ada ancaman berkenaan dengan nilai-nilai kebangsaan yang sudah memosok. Di sinilah kami akhirnya memperkuat program pengabdian khusus wawasan kebangsaan dan Alhamdulillah beliau bisa berkenanir, memberikan materi dan support dan ini adalah bagiannya segala sesuatu yang nantinya bisa kita implementasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan dan inginan bersama. Karena Republik ini adalah kapal besar yang harus dijaga agar bisa mengaruhi samudera yang luas. LTII sendiri telah menjadikan program kebangsaan menjadi prioritas pengabdian karena dengan terjaganya stabilitas keamanan, maka kenyamanan beribadah pun akan diperoleh. Dari Kota Pontianak, Rian Wijaya, AINews melaporkan. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.